Wow, keren sekali ya Indonesian Lovers. Mainannya bisa bergerak sendiri setelah diayunkan. Nah, Indonesian Lovers inilah salah satu karya dari Indra Mayu yang sudah mendunia. Luar biasa ya Pak ya, mantap banget. I love Indonesia! Perjalanan selanjutnya masih berhubungan nih dengan keseimbangan. Ini dia mainan keseimbangan atau biasa disebut dengan balancing toys. Hari ini aku dan Chris mendapat kesempatan melihat proses pembuatan mainan yang katanya mainan buatan Pak Tarkim dari Indra Mayu ini sudah go international loh alias di ekspor ke luar negeri. Pak, ini kan dibikinnya di Indra Mayu. Tapi kenapa kok karakternya karakter-karakter dari luar negeri gitu? Pertama motifnya dari sana. Karena saya tuh lebih mendesain ke arah ke desain Eropa. Berarti target pasarnya bukan di Indonesia tapi lebih ke luar negeri gitu ya? Iya, seperti. Biar saya tebak, Pak. Ini pasti dikirimnya ke Belanda. Salah satunya. Iya, salah satunya. Selain Belanda di mana lagi? Amerika. Amerika juga. Wah, jauh ya mainnya ya. Jauh ternyata mainnya. Nah ini apa Pak yang Bapak pegang? Ini pesawat. Oh pesawat. Nah boleh, boleh. Ini bisa gerak-gerak juga ya ini orangnya? Iya. Ini motifnya banyak juga ya Kak. Iya, macam-macam dia unik-unik bentuknya tuh. Totalnya ada berapa Pak motifnya? 50 ada. 50? 50. Ini kayaknya kelihatannya susah ya karya. Bikinnya ya? Bikinnya gimana Pak? Ya ada, ada prosesnya. Ada? Ada. Susah itu kalau belum tahu. Iya. Kalau udah tahu ya susah sih Pak buat kita kayaknya. Iya Pak, kita boleh lihat. Boleh? Boleh. Mau lihat produksinya gitu. Iya. Alatnya. Nah Indonesian Lovers, banyak sekali modal mainan keseimbangan yang sudah diproduksi di tempat ini ya. Ada ratu kerajaan, ada kuda perang, dan masih banyak lagi. Bahan dasar dari mainan keseimbangan ini adalah lembaran pelat besi atau pelateser. Dengan kreativitas, juga keuletan, pelateser ini bisa diubah menjadi kerajinan yang sangat unik Indonesian Lovers. Ini pelateser. Oh pelateser. Iya. Bermain tebel ya Kak. Iya, kalau kita kan taunya cuma seng. Seng. Ini pelateser. Kenapa pakai ini Pak? Pertama mudah didapatkan, terus kedua fleksibel, bisa dibentuk jenis-jenis untuk bikin motif. Oh gitu, gampang dibentuknya ya. Iya, kalau barangnya ini. Terus kalau dari bahannya sendiri awet nggak sih Pak kalau dibikin mainan seperti ini? Awet. Awet tahan lama ya? Iya, karena tahan lama, karena nggak mudah berkarat. Oh ini nggak mudah berkarat. Tuh, Indonesia Lovers jadi nggak sembarangan untuk milih bahannya, harus diperhatikan ya Pak ya. Iya. Untuk manfaatnya, karena ini kan untuk dikoleksi. Jadi kalau dikoleksi itu harus tahan lama. Harus awet. Harus awet, betul. Oke Pak, kita lihat ke proses selanjutnya. Habis ini diapain Pak ini? Habis ini dibikin pola. Oh dibikin pola. Oke. Jadi setelah dipola baru lanjut dipotong ya Pak ya? Iya, seperti itu. Dibuat untuk alasnya ini. Enggak awas, hati-hati ini masih tajam. Masih tajam ya? Masih tajam. Jadi bentuknya lempengan kayak gini. Ini nanti dibikin pola lagi. Oh gitu, masih dibentuk-bentuk lagi ya? Masih, supaya jadi seperti ini. Oh agak melengkung gitu ya jadinya ya? Ini juga nanti ada alatnya juga. Banyak prosesnya gitu. Iya, prosesnya banyak. Karena pemahal ya. Sebenarnya gak mahal Pak, tapi nilai seninya yang tinggi. Iya, betul. Karena prosesnya juga kan gak gampang. Iya, faktanya begitu Pak. Kalau di sini yang produksi apakah tempat ini aja atau ada tempat lain? Sekarang cuma ada di sini. Oh, cuma ada di sini berarti. Kalau yang ini apa nih Pak? Ini besi. Tapi ini udah dibikin cetakan. Yang cetakan ini motifnya sama seperti buat tatakan. Cuma beda, beda motif nih. Oh ini hasilnya. Hasilnya tuh, tan sama. Kalau udah dicetak. Oh iya ya Pak. Pak, kalau yang ini apa nih Pak? Kok bentuknya unik-unik banget? Oh, kalau yang ini, ini komponen. Oh komponennya. Komponen dari salah satu mainan yang diproduk. Buat bagian ini. Oh, ini kakinya. Kalau yang ini merupakan bentuk ratu yang memegang kipas. Lihat deh, semua dibuat terpisah dan detail. Ada bentuk kepala, tangan, badan, dan masih banyak lagi. Oh, berarti untuk tiap-tiap komponennya ini punya cetakan sendiri-sendiri ya Pak ya? Iya betul. Lumayan banyak juga ya berarti. Nah, ini ketebalannya tuh, beda-beda tuh. Kalau untuk kaki kita pakai yang 1,2 mili. Untuk ini pakai 0,9 mili. Untuk ekor itu bisa 1,1 mili. Lihatnya emang bener-bener ketebalan dari tiap-tiap komponennya itu udah diperhitungkan ya Pak ya? Iya, harus terlitu. Biar seimbang itu. Oh, mumet sih Pak kalau dibikir satu persatu gitu. Setelah bentuknya sudah sesuai, tinggal satu lagi nih Indonesian Lovers. Yang sangat penting dan menjadi kunci dalam pembuatan mainan keseimbangan. Yaitu membuat bandulan. Dalam ukurannya, bandulan harus dibuat sedikit lebih berat dari karakter atau bentuk mainan yang sudah dibuat. Fungsinya supaya mainan ini bisa bergerak terus-menerus ketika diayunkan. Oke, karena kita sudah melihat proses pembuatannya, sekarang kita mau balik lagi. Kita mau lihat koleksi-koleksi yang sudah jadi. Ayo Pak, ayo. Pembuatan mainan keseimbangan ini tuh biasanya diproduksi dengan skala yang banyak sekaligus. Mengingat pembuatannya memakai cetakan yang desainnya banyak dan rumit. Wow, keren sekali ya Indonesian Lovers. Mainannya bisa bergerak sendiri setelah diayunkan. Nah, Indonesia Lovers inilah salah satu karya dari Indra Mayu yang sudah mendunia. Luar biasa ya Pak ya, mantap banget. Indonesia Lovers jangan kemana-mana, jangan ganti channelnya. Kalau perlu buang remotenya, tetap di I Love Indonesia. Hanya di GTV. Kris, ternyata keren banget ya mainan keseimbangan bisa sampai ke internasional. Jadi makin penasaran, pengen eksplor Indra Mayu. Bagus, bagus, bagus. Iya kan? Kamu mau ikut kan nemenin aku? Kayaknya aku gak bisa nemenin, dek. Ya kenapa? Kamu mau ada urusan, tapi aku ada sesuatu nih buat Kak Judi. Oh nyaka, nyaka. Tenang aja selama ada kue ini, Kak Judi aman dari bahaya. Ada kue tolak bala, pokoknya aman ya. Tapi ini kue apa, Kris? Pokoknya aman. Tapi kan kamu nemenin aku? Aman, aman. Kris? Aman. Kue tolak bala, apa ya itu? Nah, itu tadi merupakan proses pembuatan mainan keseimbangan yang sangat unik dan kreatif. Mainan yang sangat mendunia karena banyak dipesan dan diminati oleh masyarakat lokal dan mancanegara. Perjalanannya masih belum usai nih Indonesian Lovers. Setelah ini kita akan mencoba membuat olahan khas Indra Mayu yang sering dibuat di bulan safar. Yang katanya bisa menolak bala. Jadi jangan kemana-mana dan tetap saksikan program kesayangan kita hanya di I Love Indonesia.